Biadab betul, di pengadilan Dodi Sudrajat masih ngotot sebut galaskai anak haram Bibi Andriansyah, Haji Faisal langsung beri peringatan tegas. Sebelumnya diketahui Dodi Sudrajat dengan lantang menyebut bahwa anaknya Vanessa Angel hamil di luar nikah sebelum menikah dengan Bibi Andriansyah. Bahkan Dodi Sudrajat dengan sadar meragukan galaskai anak kandung dari Bibi Andriansyah, hingga Dodi Sudrajat meminta Haji Faisal untuk melakukan tes DNA terhadap galaskai agar jelas gala adalah cucu kandungnya atau bukan. Tak hanya sekali dua kali Dodi Sudrajat membuka ayah putrinya Vanessa Angel di depan publik, sehingga netizen seantero negeri geram dengan ucapan ayah mendiang Vanessa Angel tersebut. Bahkan netizen sampai mengatakan Dodi Sudrajat bukanlah ayah kandung Vanessa Angel, karena jika benar Dodi Sudrajat ayah kandung Vanessa, maka tidak mungkin akan membuka ayah putrinya sendiri. Sikap Dodi Sudrajat yang seolah tak peduli dengan Vanessa ini kembali dikaitkan dengan kisah hidup Vanessa semasa hidup. Dulu Vanessa pernah mengatakan bahwa punya keluarga tapi seperti tak punya keluarga. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa petengkaran antara Vanessa dan Dodi Sudrajat kerap kali terjadi. Sampai Vanessa kabur dari rumah di usia belia. Diketahui juga Vanessa bahkan sempat meminjam uang kepada temannya untuk memenuhi keinginan sang ayah Dodi Sudrajat. Semasa Vanessa Angel hidup, Dodi Sudrajat tak pernah mengungkit-ungkit masalah Galaskai, bukan anak bibi Ardiansyah. Namun setelah Vanessa tiada, Dodi Sudrajat sesumbar. Sebut Vanessa hamil di luar nikah dan Galaskai bukan anak kandung bibi Ardiansyah. Hingga tantang Haji Faisal untuk lakukan tes DNA. Tak hanya Dodi Sudrajat saja yang mengatakan Vanessa Angel hamil di luar nikah. Sosok Tiara Marlin dan Firdaus Oywobo juga ikut memperkeruh keadaan. Bahkan Firdaus Oywobo sempat menyebut ayah kandung Galaskai masih hidup dan akan segera muncul. Serta tantang Haji Faisal untuk melakukan tes DNA. Ayo tes DNA, itu bukan cucu kamu. Kalau tes DNA terbukti itu cucu kamu, ya sudah. Tapi kalau tidak, kamu tidak berhak menang di pengadilan. Bapaknya ada itu? Ada. Bentar lagi muncul. Ujar Firdaus Oywobo. Namun baru-baru ini Firdaus Oywobo memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mundur jadi pengacara istri Dodi Sudrajat, Puput Sudrajat, dan mendukung Galaskai diasuh oleh Haji Faisal. Ia bahkan menyebut yang pantas mengasuh Galaskai adalah pihak Haji Faisal. Kontroversi-kontroversi Dodi Sudrajat makin hari makin banyak saja. Pernyataan Dodi Sudrajat selalu saja membuat netizen geram. Mulai dari membongkar aib Vanessa, 40 harian Vanessa tanpa ada foto bibi suami sah Vanessa yang diperlihatkan malah foto Vanessa dan mantan-mantannya. Adakan konser mayang dan cika, mengganti nama belakang Galaskai menjadi adzan. Ingin memindahkan makam Vanessa Angel? Ingin lakukan tes DNA terhadap Galaskai? Meragukan bibi Ardiansyah ayah kandung Gala menjemput paksa Galaskai tanpa sepengetahuan Haji Faisal dengan membawa preman. Mempersoalkan uang hasil donasi masyarakat Indonesia untuk Galaskai hingga beberapa kali tak hadir di persidangan hak asuh dan hak wali Galaskai dengan berbagai alasan. Rabu 9 Maret 2022 kemarin, sidang perwalian Galaskai kembali digelar di pengadilan dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak Dodi Sudrajat. Tak tanggung-tanggung di persidangan tersebut, Dodi Sudrajat menyebut bahwa Galaskai adalah anak haram, bibi Andrian Syah. Pernyataan Dodi Sudrajat ini pun menuai reaksi keras dari Haji Faisal. Kuasa hukum Haji Faisal Sandi Arifin menyampaikan hasil sidang hak perwalian Galaskai yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Barat pada Rabu 9 Maret 2022. Pihak Haji Faisal menyampaikan rasa keberatan di awal persidangan, lantaran ada pernyataan yang dinilai ganjal yang disampaikan pihak Dodi Sudrajat. Dalam sidang tersebut, pihak Dodi Sudrajat mengatakan bahwa cucu Haji Faisal, Galaskai Andrian Syah, adalah anak haram dari bibi Aridian Syah. Saya keberatan dengan pernyataan yang menyebutkan cucu Pak Haji Faisal itu anak haram atau hina. Itu yang saya keberatan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengaku sudah mengajukan beberapa laporan terkait pernyataan bohong yang menyebut Galaskai anak haram. Kita menunggu nanti proses panggilan-panggilan dan panggilan saksi ahli. Itu akan dijalankan, ucap Sandi Arifin, dikutip pikiranterakyat.com dalam kanal YouTube Celeb On Game News. Pihak Haji Faisal juga akan melakukan somasi pada pembuat konten yang menyebut Galaskai bukan anak bibi Andrian Syah. Itu sudah kita siapkan somasinya, kita tunggu sampai hari Sabtu. Jika tidak ada, kita akan membuat laporan secara resmi, lanjutnya. Selanjutnya, pihak Dodi Sudrajat menyerahkan 24 bukti tertulis pada majlis hakim dan mengajukan dua orang saksi fakta, bernama Sintia dan Hana. Pada prinsipnya, mereka masih ada kesempatan satu saksi fakta lagi dan ahli. Jadi, inti sarinya itu, ucap kuasa hukum Haji Faisal. Sidang hak perwalian Galaskai akan kembali digelar pada 16 Maret 2022 dengan agenda mendengarkan saksi fakta dari pihak Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat akhirnya bertemu dengan Haji Faisal di sidang hak perwalian sang cucu Galaskai Andrian Syah di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 9 Maret 2022. Sayangnya, mereka tak bertegur sapa. Mengejutkannya lagi, nampak kehadiran putri Dodi Sudrajat Mayang yang ikut hadir di persidangan hak perwalian Galaskai Andrian Syah. Saat ditanya soal persiapan sidang, ayah Vanessa Angel itu tak banyak berkomentar. Dodi Sudrajat mengaku tak memiliki persiapan khusus menghadapi persidangan. Tidak ada, tidak ada persiapan apa-apa, biasa saja, kata Dodi Sudrajat. Hal serupa juga disampaikan oleh Haji Faisal. Ia tak menyiapkan hal-hal khusus dan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum Sandi Arifin. Ya, kita menghadapi sidang kesaksian fakta dari pihak sebelah. Ya, persiapan kita sih, kita serahkan kepada pihak hakim. Ya, kita lihat saja, ujar Haji Faisal. Diketahui sebelumnya, Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardian Syah meninggal dunia dalam kecelakaan di tol Jombang, Mojokerto. Pada 4 November lalu, tiga orang termasuk Galaskai. Selamat dalam peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!